Asal-usul nama Tabapadang. Desa Tabapadang masuk ke dalam kawasan kecamatan Bindu Riang, Kabupaten Rejang Lebong. Menurut ceritanya sebelum daerah ini ditempati oleh penduduk, daerah ini merupakan daerah dataran Padang yang luas. Oleh penduduk kawasan ini digunakan untuk tempat bergembala ternak seperti sapi dan kerbau. Pada zaman dahulu ada beberapa orang memelihara kerbau atau sapi, antara lain kerbau dilepas di tengah Padang, caranya adalah beberapa orang pemilik kerbau bersama-sama mencari dan menentukan lokasi yang baik. Lokasi tersebut secara gotong royong mereka pagari dan di dalamnya mereka buat kolam atau kubangan tempat kerbau mandi dan berlindung, apabila ada binatang buas. Masing-masing pemiliknya memberi tanda pada telinganya dengan kode garis yang berbeda, tanda tersebut disebut dengan istilah tingas. Meskipun kerbau itu dilepas puluhan tahun seolah-olah seperti binatang liar. Cara lain orang memelihara ternak kerbau adalah dengan dilepas siang, berkandang malam. Artinya pada waktu siang kerbau itu dilepaskan di sekitar dusun, sawah, atau padang luas. Kadang-kadang kalau perlu induknya diikat, lalu mereka mengembalakannya sampai sore hari. Setelah mereka mengembalakan ternaknya di padang yang datar tersebut dari pagi sampai sore, sebagian dari mereka bahkan ada yang pulang ke rumahnya sampai larut malam. Karena sering pulang larut malam, lalu beberapa orang dari mereka mendirikan talang-talang atau pondok sederhana yang digunakan untuk menjaga kerbau mereka. Ketika mereka akan mendirikan talang tersebut, mereka terlebih dahulu melakukan tebas, yaitu semacam sesajian yang akan digunakan untuk mengadakan ritual, agar lokasi yang mereka gunakan untuk membangun talang terbebas dari bala bahaya. Kegiatan ini dilakukan oleh seorang dukun. Akhirnya lama-kelamaan diikuti oleh warga yang lainnya sehingga pada akhirnya menjadi sebuah dusun atau perkampungan, yang disebut dengan Tabapadang. Sampai sekarang Tabapadang merupakan salah satu desa di kecamatan Bindu Riang. Itulah sekilas asal-usul Tabapadang. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.